Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Ibu yang sudah masuk ke dalam kelas Setelah kita berpibrik ya Bapak Ibu semua Pertama-tama saya akan menjelaskan proses itu Sentiment action Jika terjadi sesuatu di ruangan ini Misalnya tempat atau tempat harang Nanti Bapak Ibu bisa melihat di tangga yang ada Kesejahteraan di bawah ini Pembelian sebelah ini Walau lagi kumpul di pangkiran ya Bapak Ibu yang di ruangan ini Seperti itu Bapak Ibu Alhamdulillah ya pada kesempatan kali ini Di mata panggiran kooperasi dan pemeliharaan gunungan Saya mendapat kesempatan bersharing ya Knowledge buat Bapak Ibu semua Kalau saya lihat di daftar peserta Umumnya ini dari berbagai unor ya Jadi nanti saya coba kasih yang lebih simpel Dan bisa dibawa pulang untuk bekerja di tempat Bapak Ibu masing-masing Lalu perkenalkan ya Nama saya Arsiri Nabi Nanti saya bisa lihat nama Bapak Ibu dari depan ya Sambil jalan kita bisa tahu Itu Bapak Ibu dari unor makasih saja ya Tapi tidak para kesempatan sudah bisa kreatifkan di Bapak Ibu Dan kebetulan saya punya channel Youtube ya Nanti Bapak Ibu bisa menambah knowledge-nya di channel Youtube saya juga Lalu sebelum kita mulai Untuk materi kita kali ini Boleh kita berdoa setengah detik ya Berdoa saya pimpin kita mulai Oke selesai Bapak Ibu semua terima kasih Sebelum kita lanjut lagi ke materi yang mungkin ini lebih teknikal ya Bapak Ibu semua ya Saya harap mungkin Bapak Ibu semua bisa berdiri ya Kita perenangan sedikit karena Sebetulan JP saya ini dapatnya di tengah-tengah ya JP saya di tengah-tengah Dan mau masuk ke jam beli makan siang Jadi nanti tulunya seperti ini ya Bapak Ibu semua ya Kalau saya jawab semangat pagi tarik ke dalam Semangat pagi Sukses Itu buat kita semua untuk memberikan aura positif untuk kita semua ya Seperti itu ya Semangat pagi Sukses Semangat pagi sukses Jadi kita tarik energinya kita lepaskan ke teman-teman semua Seperti itu ya Saya ulangi sekali lagi Semangat pagi Sukses Alhamdulillah semoga kita semua di dalam ini sukses Mendapatkan materi yang akan saya sampaikan Alhamdulillah Berikut CV saya ya Bapak Ibu semua Dan disini ada beberapa publikasi saya yang sudah di Bapak Ibu sekitar Lalu untuk pengalaman kurang lebih seperti ini Bapak Ibu semua Nanti lengkapnya bisa dilihat di link-in saya Bapak Ibu ya Lalu untuk pengalaman Alhamdulillah saya dapat kesempatan dari Cementerian BPR yang memakili Indonesia di tahun 2022 di Perancis Presentasi di Kongresnya ICO Lalu di 2023 Di tahun 2023 saya dapat undangan dari pemerintah Cina ya Bapak Ibu semua untuk presentasi juga kita Lalu kalau kita lihat di terandor mata pelatihan ini ya Kebetulan di pelatihan awam kita lihat ada yang pengenalan si Manto ya Bapak Ibu semua ya Saya juga dapat kesempatan juga untuk mengisi di salah satu program dari BPSDM Dan beberapa kali saya dihentung oleh kampus menjadi asumber Kita lanjutkan Lalu untuk pelatihan yang terkait penduduan ada beberapa pelatihan yang kebetulan saya juga mengisi Ya pelatihan yang terkait ACNOV, studi lapangan dan juga seminar Dan biasanya kalau ada tugas saya minta peserta untuk membuat fire Tapi kali ini tenang saja Bapak Ibu semua tidak ada tugas ya Kan tidak diwajibkan untuk tugas membuat fire Seperti itu ya Bapak Ibu semua Oke secara umum materi yang akan kita sampaikan seperti ini Ada poin-poinnya Pengenalan, berbicara tentang operasi Referensi-referensi yang bisa nanti kita lihat tuan Bapak Ibu semua Lalu ada insight-insight ini nanti kita dilihat dengan programnya BPSDM kita juga ya Ada e-learning Tuhan ada program OP juga disana Jadi Bapak Ibu bisa lihat videonya secara langsung di e-learning Saya lanjutkan ya Bapak Ibu Lalu kita berbicara tentang rencana pembelajaran Untuk punya pembelajaran ada dua hal ya Kompetensi dasar dan yang dikatakan keberhasilan Namun yang kita bahas disini lebih untuk menjelaskan operasi waduk ya Karena JP yang didapat sama saya tidak begitu banyak ya Jadi kita langsung saja ke poin yang kedua ini Operasi waduk ada empat poin Nanti saya coba ringkas juga apa yang menjadi hal-hal penting berkait dengan operasi waduk Kalau saya perhatikan juga dari nama-nama ini Di abset ada juga yang dari SDI ya Sepertinya Pak Firthalus, perlisian di daftar absen dari PHLK Saya rasa lihat Dengan yang kita bahas tadi Lalu untuk bendungan sendiri Mungkin Bapak Ibu bisa mengangkat handphonenya Dan mengklik link yang ada di bawah ini Klik ya Bapak Ibu ya Jadi saya kasih waktu dua menit ya Dua menit untuk mengisi wordwall ini Jadi ada tiga kosa kata mungkin yang Sebagai feedback awal ya Evaluasi awal Apakah Bapak Ibu semua sudah well known Isilah-isilah yang berkaitan dengan bendungan Terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya ya Kalau saya lihat semuanya bisa menjawab Namun ini dibutuhkan kecepatan ya Bapak Ibu ya Kecepatan dan kita lihat ya Yang paling cepat itu adalah Pak Reki Oke baik sekali ya Kalau kita lihat Pak Reki ini tidak ada di ruangan Tapi ini nama Samaran ya Sebenarnya saya sedang menyiapkan Cikgu yang bagian jawab dengan serius Namanya Tapi nanti kita bisa bagikan diakit dari matri ini ya Ini Pak Gua Pak Irfan juga saya lihat namanya tidak ada di sini Begitu juga Pak Arti ya Jadi ini sengaja dilahasiakan Karena biar tidak dipandung ke depan Seperti itu ya Lalu secara jenderal Mendungan itu adalah infrastrukturnya Waduk itu kenangannya Dan untuk dana itu Yang membedakan dengan bendungan dan dengan kebuatan non-share Dan itu secara alami Jadi simple saja ya Dan di sini ada videonya Nah di sini ada linknya Kita lihat link yang berkaitan dengan bendungan ya Boleh kita lihat ya Ini saya putarkan buat Bapak Ibu semua Nah kalau kita lihat di sini yang ambil videonya saya Yang medit saya Yang habis juga saya ya Ini waktu kita inspeksi dengan bendungan cerata Kapasitas tampungnya sekitar 1 miliar ya Kaskir dari sangguli, cerata, dan di lubun Ini kita menggunakan skateboard di genangan waduk Jadi kalau kita berbicara penelengah Genangannya itu yang ini ya Bapak Ibu semua ya Dan kita menggunakan peralatan serti Karena kalau tidak bisa berenang Kita bisa tengelam ya Bukan hanya kita tengelam Lokasinya dekat dari sini Bandung-Badang Mungkin nanti jika ada kesempatan Di studi lapangan Bapak Ibu Atau studi kasus Kita bisa visit ke lokasi ini ya Bapak Ibu semua Kalau saya lihat channel kalian Ada di randun terakhir ya Oke kita stop ya Karena sebagai pengingat saja Kita lanjutkan ke maklinya Oke secara garis besar dalam pengolahan bendungan Operasi dan pemeliharaan bendungan ini Ada di poin Ini ya Bapak Ibu semua ya Berada di pengolahan bendungan Dan sekarang ditangani oleh unit pengolahan bendungan Kita lanjutkan Nah untuk mengucapkan Bapak Ibu semua Karena saya lihat di sini Yaudah berbagai macam Saya coba sharing dengan menggunakan webmap ya Saya digubri saja aplikasinya Jadi secara point to point Tapi bisa log memory ya Jadi secara bendungan Fungsinya itu kurang lebih ada tiga yang besar sebenarnya Indikasi, PLTA dan L40 Tapi ada fungsi lain Yaitu untuk training Dan juga untuk pendengar yang baik Dan di sini bisa kita lihat juga ya Bapak Ibu semua Untuk manfaatnya juga saya coba speed dengan point to point Ada manfaat sosial Ada manfaat teknis Ada manfaat lingkungan Ada manfaat ekonomi Nanti ini juga bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu semua Maka ini jadi konsepnya juga dari Pak Menteri Bagaimana cara mengolah bendungan Apalagi memang dari segi kos ya Mark Firdaus ya Itu besar sekali ya Jadi di pelajaran-pelajaran sebelumnya mungkin sudah dijelaskan oleh Nara Sumber atau Fasilian Pau sebelumnya Dalam pengelolaan Mungkin membutuhkan pemliharaan Pemantauan Dan juga pada mata pelatihan ini Yaitu operasinya Secara umum operasi waduk Ini di mata pelatihan yang awal ya Kalau saya lihat di modulnya Ada membahas tentang data hidrologi Saya rasa Bapak Ibu semua juga sudah membahas ini Mungkin ada beberapa CP ya Dan ini pembukaannya saja Bahwa dalam operasi waduk Kita menggunakan pengelolaan dan pengelolaan data hidrologi Jadi secara umum poin-poinnya seperti ini Dari pengambilan curah hujan Dan juga sedimentasi Dan juga data hidrologi Dan yang pentingnya Lagi Dalam penyusunan polo operasi waduk Kita mempertimbangkan kapasitas tampung ya Kalau kita lihat cerata tadi Kaskir tentu dipengaruhi oleh yang ada di hulunya Bapak Ibu semua ya Yaitu saya ulit Dan kalau kita lihat lagi dalam penyusunannya Ini membutuhkan peran dari berbagai macam stakeholder Tidak hanya balai wilayah sungai Bisa saja dari pengelolaan Misalnya perhujan satir tal 1 Dari Indonesia Power Atau juga dari sekarang namanya PLMT ya Jadi membutuhkan berbagai macam stakeholder Karena kepentingannya berbeda-beda Terlepas itu berdua punya PNPR Tapi mungkin kepentingannya bisa untuk PLMT ya Ya seperti itu Dan di akhir yang berkaitan dengan operasi waduk ini Kita membutuhkan motor air waduk normal Rendah dan muka tinggi Jadi kalau kita lihat di informasi sosial media saat ini Mungkin membutuhkan teknologi hujan ya Untuk mengairi kembali waduk-waduk yang mungkin relatif kering Dan beberapa kasus Misalnya bendungannya terisi penuh Kekawatirnya adalah ketika nanti impas Itu bisa menyebabkan filirnya ini terdampak ya Jadi kita butuh penyusunan dan matian Bencana tindak daruratnya itu sendiri Secara guys besar seperti itu Bapak Ibu semua Poin-to-poinnya Jadi disini kita hadapkan diskusi kelas ya Saya yakin Bapak Ibu semua mungkin secara kulit-kulitnya sudah paham Karena dari berbagai langsumber atau kasilitator Sudah mendapatkan materi-materi ya Seperti pengenalan semantul dari Ibu LIS Lalu mungkin pengenalan hidrologi ya dari langsumber Pak Afeddaus Atau langsumber lain ya Di mata pelatih yang lain Disini mungkin kita butuh diskusi sekitar 2 menit ya Bapak Ibu semua ini Yang silahkan Bu Ana Yang nomor satu Pak bendungan Bendungan itu adalah salat impasukur Sumber dari air yang fungsinya penelantung air Oke baik sekali Bu Ana Kita pilih tangan dua-duanya Jadi dari 5 pertanyaan tadi sudah terjawab semua ya Dari masing-masing individu Dan kalau kita lihat jawabannya sangat baik sekali ya Karena memang berbicara tentang bendungan ini Acuannya permen POPN nomor 27 tahun 2015 Dan undang-undang SPA tahun 2019 ya Jadi jawaban dari para partisipan ini menurut kami Sudah relevan dengan mata pelatih yang ini Sehingga rencana pembelajarannya sudah tercapai ya Lalu kalau kita perhatikan disini Di kesimpulan Saya rasa kesimpulan ini tidak saya simpulkan secara langsung Mungkin nanti teman-teman bisa saling sharing ya Dan dari hasil diskusi singkat 2 menit tadi Saya rasa kesimpulan ini sudah menaik Dengan kejuan pembelajaran kita Dan harapannya nanti mungkin bisa jadi Poin penting ketika Bapak Ibu Balik ke unit organisasi Oke Kita lanjut ya Untuk evaluasi biasanya saya tidak minta dalam certas Tapi karena terkendala alat ya Mungkin ada pak ketua pelat Jadi biasanya bisa take video Biasanya selain untuk evaluasi bagi saya Atau dari bakkomnya Biasanya sebagai memori ya Biasanya nanti kembali ke instansinya Kalian dengan peserta mungkin seperti Bu Ane atau Bu Pris Atau Bu Yulis atau Pak Firdaus Jadi selain sebagai evaluasi dalam bentuk terpulis Biasanya kami meminta dalam bentuk video Boleh diputar saja Ya ini saya coba putar Bagaimana salah satu bentuk evaluasi ya Ini payuan dari PHGK Sewaktu kami menjadi fasilitator Pemawasan untuk bendungan Dengan studi kasus di bendungan serta warna Kebetulan laksananya juga Berperkom WI4 sama dengan saat ini ya Jadi ini feedback buat kami juga Feedback buat balan Dan juga sekaligus buat kenangan-kenangan Bapak Ibu semua sebelum balik Ke Yunor Kampusinasi Biasanya kami memberikan evaluasi Dalam bentuk seperti ini Tapi kalau Bapak Ibu Kalian memberikan evaluasi dalam bentuk terpulis Bisa disampaikan Kebetulan tadi sudah disampaikan post-it ya Bisa post-it Nanti saya foto, saya dokumentasikan Atau saya scan Nanti bisa saya edit juga Pakai captop sekarang bisa ya Bisa macam-macam Ini saya majukan di tengah-tengah lagi ya Jadi setiap peserta yang masuk disini Memberi kesannya masing-masing Untuk prasilitator Alhamdulillah Kebanyakan positif ya Mungkin biar nilai yang bagus Tapi is oke ya Tidak ada masalah sebenarnya Harapan kami dengan adanya pelatihan Operasi bendungan ini Bapak Ibu bisa mengenal Bendungan Operasinya dan bisa Walaupun tidak diterapkan minimal Bisa tahu ya Bahwa operasi bendungan ini sangat penting Kita bisa lanjut Nanti bisa dilihat di Youtube saja ya Karena semuanya sudah di eksplot di Youtube Next Ini tanpa informasi Kebetulan kami diminta menjadi salah satu darah sumber Di BPSDM juga ya Terkait ke learning Ya kalau learning ini Sekali narut sumbernya Atau sekali fasilitatornya Bisa dipakai secara terus-menerus Ya walaupun Fasilitatornya tidak mendapatkan monotek Mendapatkan amat jariah ya Seperti itu Boleh ketahuan ya Bapak Ibu semua ya Jadi sisi pakaiannya tidak terlukan ya Bisa kita lihat ya Jadi pengajar sebelumnya ini Ini juga dari program BPSDM Karena kami juga di charge disini Dalam modelnya Kopee bendungan Pada pertama Bahas tentang pengolahan data Ditoring bendungan Pengolahan data Ditoring yang dikonsum Yaitu Terdiri dari pengolahan data Ujah Tapi disini kita tidak bisa quiz ya Karena modelnya yang lebih Dan BPSDM tidak ada Oke bisa dilanjut Ya karena Untuk referensi Ini nanti bisa Bapak Ibu baca Mungkin kalau punya jurnal terbaru Silahkan ditambahkan Kita next Oke terima kasih Dan waktu hidup saya Indinasirator Mustafi Mungkin Bapak Ibu Yang Yang Moturnya seperti ini sama Ya Alhamdulillah Semoga kita Ditemukan di jalan yang lulus Kalau bela sedikit Gak apa-apa Jangan terlalu bela ya Terima kasih Bapak Ibu semua Terima kasih